Stok masker untuk tenaga medis di Jawa Barat dipastikan terpenuhi untuk beberapa bulan ke depan. Hal ini lantaran ada sebuah produsen alat pelindung diri yang meningkatkan jumlah produsi mereka. Rencananya, produsi masker akan ditingkatkan menjadi 1 juta pijis pada akhir April 2020. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil memastikan kebutuhan alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis di wilayah Jawa Barat akan terpenuhi selama 4 bulan ke depan. Pasalnya, sebuah produsen alat pelindung diri di Kabupaten Bogor, yakni PT Multi One Plus, akan meningkatkan jumlah produksi mereka. Hal tersebut ia sampaikan seusai meninjau pabrik pembuatan APD tersebut pada Rabu 15 April 2020 seperti dikutip dari Tribun Jabar.id. Menurut pria yang akrab di Sapa Emil ini, PT Multi One Plus biasanya memproduksi masker bedah sebanyak 250 ribu buah perharinya. Kedatai demikian, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan masker bedah di Jawa Barat. Sehingga, PT Multi One Plus akan meningkatkan jumlah produksi masker bedah. Rencananya, pada akhir April, jumlah produksi masker akan dinaikkan menjadi 1 juta peces. Selain itu, Emil menyebut pihaknya juga akan mengirimkan masker N95, khusus untuk tim medis yang menangani langsung pasien COVID-19. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!